Al-Fatihah Dari pembahasan tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan yang paling penting adalah kita bisa mengetahui dimana setiap huruf hija'iyah itu diucapkan, titiknya berada dimana. Ada pun tentang bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara mengeluarkan suaranya, maka inilah yang insyaallah akan kita bahas dalam bab berikutnya. Yakni sifatul huruf. Jadi kemarin ketika kita membahas makhraj hanya membicarakan dimana huruf dikeluarkan, dimana huruf dibunyikan, dimana sumber suara dari huruf yang bersangkutan. Hanya itu saja. Ada pun pembahasan sifatul huruf hija'iyah ini membicarakan bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara mengeluarkannya. Maka'al imam Muhammad ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam bab sifatul huruf, Sifatها jahrun warikhun mustafil, munfatihun musmatatun wadziddaqul, mahmusها fahathahu shakhsun sakat, shadiiduha lafzu ajidqatin bakat. Wabayna rikhun wasshadiidilin'umar, wasab'u ulwin khus-sadaghtin kidhhasar, wasadudadun ta'u gha'un mutbaqah, wa farra min lubbil huruful mudlaqah, safiruha sadun wazayun sinu, qalqalatun qutbujadin wallinu, wawun waya'un sukkina wangfataha, qablahuma walin hirafu suhicha, filami warrawa bitakririn ju'il, walittafashishinu dada nistadil. Ini adalah pembicaraan mengenai sifatul huruf hija'iyah. Sifatuhah dan sifat-sifat huruf itu jahrun warikhun mustafil, ada yang jahr, ada yang rakawah, ada yang istifal. Nanti akan kita bahas satu demi satu insyaAllah. Munfatihun musmatatun wadziddakul, ada juga yang infitah, ismat, wadziddak, dan lawan-lawannya, Kul katakanlah, mahmusuha huruf-huruf hams, fahathahu syakhsun sakat, syadiduha huruf-huruf syiddah, lafzu ajid, qatin bakat, wabayna rikhwin wassyadid, diantara syiddah dan rakawah, adalin umar, wasab'u ulwin, tujuh huruf yang tinggi, khusadaddin qid, hasar, wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah, huruf sad, dad, ta, dan dha, itu adalah huruf-huruf itbaq, wafarra min lubbi, dan huruf fa'ra mimnun lam dan ba, ini semuanya adalah huruf-huruf mudhlaqah, huruf-huruf idhlaqah, kemudian safiruha, dan huruf yang punya sifat safir, sad, zai, dan sin, sadun, zayun, sinu, qalqalatun qutbu jadeh, dan yang mempunyai sifat qalqalah adalah qutbu jadeh, walinu wawun waya'un sukinah wanfataha qablahumah, dan yang memiliki sifat lin adalah waw dan ya, yang akan tampak ketika sukinah pada saat mereka berdua disukunkan, wanfataha qablahumah, dan sebelumnya huruf yang fathah, walin hirafu, dan menyimpangnya makhraj, suhihah, diperbolehkan, filami warra, pada huruf lam dan ra, wabittakririn ju'il, begitu pula jadikanlah takrir pada huruf la, walittafashi, dan ada pun huruf yang memiliki sifat tafashi, asshinu adalah huruf shin, da, dan istatil, dan ada pun huruf da, dan memiliki sifat istitalah, nanti akan kita bahas secara detail insyaallah. Apa itu sifat secara bahasa, yang disebut dengan sifat artinya adalah, maqam bis syaih minal ma'ani l'hisiyyah awil ma'nawiyah, apa-apa yang terdapat pada sesuatu, melekat pada sesuatu, baik yang melekat itu berupa sesuatu yang inderawi, ataupun ma'nawi, yang menjadikan ciri terhadap sesuatu tersebut. Manusia misalnya, manusia memiliki ciri, yang bisa membedakan dengan selain manusia. Cirinya apa? Misalnya kakinya dua, punya lengan, punya kepala, punya mata, dengan bentuk tertentu, itu inderawiyah. Ada yang maknawiyah, seperti misalnya, kalau manusia berkaitan dengan sifat, bahkan untuk membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, kita bisa membedakannya dengan sifat. Baik yang inderawiyah, kelihatan wajahnya berbeda, warna kulitnya berbeda, bentuk rambutnya berbeda, atau maknawiyah, misalnya ini orangnya ramah, ini orangnya pemarah, ini orangnya baik, ini orangnya kasar, itu maknawi. Seperti itu. Jadi, sifat itu sesuatu yang melekat, pada sesuatu. Sesuatu yang melekat pada sesuatu. Yang hal tersebut menjadikan ciri terhadap sesuatu itu. Maka, huruf hijaiyah, huruf hijaiyah, yang dua puluh berapa? Dua puluh delapan, dua puluh sembilan? Dua puluh sembilan itu, ada yang dikeluarkan dari tempat yang sama. Ada yang dikeluarkan dari tempat yang sama. Bagaimana membedakannya, dan kenapa suaranya bisa berbeda, itu disebabkan karena sifatnya yang berbeda. Walaupun lahir dari rahim yang sama, dalam waktu bersamaan, mungkin dari sisi fisiknya mirip, akan tetapi ada sifat yang bisa membedakan keduanya. Maka, huruf hijaiyah, yang makrojinya sama, dibedakan dengan sifatnya. Dan huruf hijaiyah, yang sifatnya sama, akan dibedakan dengan makrojinya. Ada huruf hijaiyah, yang sifatnya sama, makrojinya berbeda. Ada huruf hijaiyah, yang makrojinya sama, sifatnya berbeda. Itulah yang membuat, setiap huruf hijaiyah, memiliki suara yang khas, yang membedakan dengan huruf yang lain. Begitu. Misalnya, dal, ta, dan to. Ketiga huruf ini keluar dari tempat yang sama. Kok suaranya bisa berbeda? Karena sifatnya berbeda. Karena sifatnya berbeda. Huruf iya, dan huruf waw, nanti bisa dibandingkan, itu sifatnya sama. Sifatnya sama. Tapi kenapa suaranya bisa berbeda? Karena, makrojinya yang berbeda. Begitupun huruf nun, dan mim, sifatnya sama. Tapi kenapa suaranya bisa berbeda? Karena makrojinya berbeda. Begitu. Ada pun secara istilah, yang disebut dengan sifat, terminologi adalah, kaifiyyatun, jadi cara. Kaifiyah itu adalah cara. Tazharu fil harfi. Cara, huruf itu muncul. Cara, huruf itu keluar. Ainda husulihi fi makrojihi. Ketika huruf tersebut, diucapkan dari makrojinya. Cara mengucapkan huruf, cara mengeluarkan huruf, dari makrojinya. Itulah yang disebut sifat. Cara mengeluarkannya bagaimana? Faya'rifu ma bihi min jahrin. Maka nanti kita bisa mengetahui, apakah huruf itu dikeluarkan dengan jahr? Au hamsin. Atau dikeluarkan dengan hams. Au syiddatin. Atau dikeluarkan dengan syiddah. Au kol kolatin. Atau dikeluarkan dengan kol kolah. Dan juga semisalnya. Nanti ada banyak sifat yang melekat pada satu huruf hijaiyah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.